selamat datang kembali di channel youtube saya seperti yang saya bilang sebelumnya saya akan membahas tentang satu jenis NPD yang cukup sering diperbincangkan jenis NPD malignant kemarin juga sempat ada yang nanya saya di DM itu sebenarnya apa yang membedakan malignant NPD kenapa disebut ini merupakan jenis NPD yang paling parah dan apa bedanya sama NPD-NPD yang cuman narsisism biasa nah memang malignant NPD ini sering juga disinonimkan atau banyak yang bilang bahwa ini merupakan kayak 11-12 gitu ya sama psikopest karena memang paling menyerupai yang membedakan jenis NPD malignant dengan jenis NPD lainnya ini yaitu dia yang nomor 1 punya ciri-ciri NPD ditambah dengan sadistic trade artinya dia tuh kayak bener-bener lebih sadis lah daripada yang NPD biasa nah nomor 2 mereka itu seperti NPD pada umumnya mereka kan melihat dengan black and white thinking gitu ya kadang all black kadang all white nah tapi bedanya dengan malignant NPD ini gimana nah malignant NPD ini karena black and white thinkingnya bener-bener sangat kental banget bahkan mereka itu melihat orang sebagai kawan atau lawan gitu jadi bisa dibayangin kalau ketika all black dianggap sebagai musuh atau dianggap sebagai lawan yaitu gak gak heran gitu kalau misalkan dia bisa last out atau bisa bener-bener narcissistic rage yang tidak terkendali kemudian nomor 3 dengan segala cara itu dia akan berusaha untuk mendapatkan tujuannya yang biasanya dilakukan dengan segala cara memberikan efek sakit frustasi kecemasan bahkan membuat korbannya itu mengikut mengidap penyakit mental lainnya dan juga sangat memungkinkan terjadinya kekerasan fisik kalau dalam kategori malignant NPD makanya banyak dari pengamah saya yang nanya ya memiliki ciri-ciri NPD tapi sebenarnya saya gak pernah dibukul loh tapi saya gak pernah mengalami kekerasan fisik ya jadi jadi memang abuse itu ada physical abuse tapi ada juga mental abuse kalau yang udah dikombinasi sampai ke physical abuse itu mungkin bisa dikategorikan sebagai malignant NPD yang memang sangat dekat dengan sosiopat sama psikopat gitu kemudian yang keempat itu nah ini juga ciri yang sangat kental dari kategori malignant ini yaitu menikmati ketika melihat korbannya kesakitan karena dia merasa powerful kemudian yang kelima dalam segala situasi dia itu memang sangat pandai untuk menutupinya dan biasanya ya jarang kalah ya dalam situasi apapun karena memang seperti itu sudah bertahun-tahun dan sudah terasah terus-menerus tanpa empatinya itu lalu kalau tanda sama kejalannya gimana ya nah memang ini saya hanya mengumpulkan dari sharing story kemudian pengalaman dan juga mungkin dari pengakuan-pengakuan orang ya sebenarnya tanda dan gejala yang paling kental yang pertama itu kalau misalkan kita melihat seseorang itu dia itu punya fantasi tentang kehebatan dirinya yang berlebihan gitu jadi fantasi tentang kesuksesan tentang kekuasaan yang berlebihan tapi yang notabene itu fantasi jadi gak serta-merta itu menjadi kenyataan gitu kemudian yang nomor dua kita juga harus aware kalau misalkan orang ini yang dikritik secara membangun yang rata-rata orang normal bisa terima secara wajar dan malah berterima kasih untuk memperbaiki dirinya tapi jenis-jenis NPD yang ini itu gak bisa dikritik sehingga dia akan mendalam seperti itu kemudian yang ketiga punya tendensi untuk meledak-ledak ketika berhadapan dengan suplainya bukan terus orang yang gampang emosi itu terus langsung NPD atau bahkan malignan NPD enggak tapi memang karena tendensinya ada sadistic treat pasti sedikit terlihat jadi kalau mau detect malignan tentunya kalian udah ngedetect secara NPD dulu kan baru kalian mendetect sebenarnya lebih masuk ke subtipe yang mana kayak gitu kemudian yang keempat itu dia natural ya biasa gitu manfaatin orang lain enggak punya empati bahkan mungkin korbannya itu bisa sampai bangkrut bisa sampai habis-habisan bisa sampai enggak punya apa-apa gitu ya tapi ketika kita mengalami seperti itu kayaknya orang ini biasa aja gitu malah ada sense of power nah itu merupakan gejala juga kemudian nomor lima setelah dia melihat akibat yang ditimbulkan itu memang tidak ada penyesalan gitu yang sudah menimbulkan kehancuran pada korban atau seseorang itu memang dia tidak memiliki kemampuan remorse atau menyesal kemudian yang nomor enam memiliki tendensi untuk menunjukkan segala keunggulan dan keegoismenya itu di dalam sebuah hubungan kayak pasangannya ini benar-benar diatur banget ya artinya apa yang dia suka ya harus diturutin apa yang dia enggak suka tapi itu semuanya sifatnya double standard artinya kalau pasangannya ngegituin dia itu dia enggak akan mungkin mau jadi sifatnya lebih ke egois kemudian nomor tujuh dari semua yang dia lakukan ke supply atau korbannya ini tetap NPD itu pandai menyembunyikan segala bentuk kelemahan dirinya dan memakai topeng superioritasnya nah ini case khusus untuk jenis malignan NPD dari yang saya pelajari mungkin itu lebih kayak ke NPD tapi setelah saya lihat severitas dari malignan jenis ini sepertinya ini kayak sebuah kombinasi dari disorder lainnya yang sifatnya overlapping nah di dalam video ini karena memang ini khusus pembahasan untuk malignan saya akan memberitahu beberapa disorder yang menurut pengalaman saya dan ciri-cirinya itu match banget gitu ya dengan disorder lainnya biasanya malignan NPD itu kombinasi dari disorder lainnya yang pertama yaitu memiliki anti-social personality disorder anti-social personality disorder ini seperti apa nah itu nomor satu perilakunya nekat tanpa berpikir akibatnya nah termasuk dari segi hukum kemarin sempat ada HCR sama saya mereka kok berani ya melakukan ini sih apa gak takut gitu secara hukum kalau melanggar hukum segala macam ya memang tidak memiliki conscience artinya tidak bisa berpikir untuk lebih jauh lagi karena dikombinasikan dengan yang namanya anti-social personality disorder kemudian yang kedua memang tidak mengikuti aturan norma pada umumnya jadi kalau kita ngajarin mereka oh ya kayak gini yang benar secara manusiawi seperti ini secara norma nah itu gak akan masuk karena itu bagian dari disordernya gitu kemudian nomor tiga dengan adanya anti-social personality disorder personality disorder artinya mereka ini impulsif impulsif kayak black and white thinkingnya itu bergontakan dia terus tanpa bisa dikendalikan kemudian yang keempat mereka memang dengan memiliki anti-social itu berbohong bahkan untuk hal-hal yang penting itu bisa dibilang seperti hiburan semata kayak gitu dimana kalau orang yang memiliki conscience kita akan lebih cenderung intek dan tidak berbohong kalau misalkan memang kita juga memang itu hal yang sepele atau memang itu kita tidak mungkin membohongi orang untuk semata-mata hiburan seperti itu kemudian yang kelima dari anti-social personality disorder ini mereka itu memiliki pola atau sifat yang tidak bisa bertanggung jawab nah itulah kombinasi yang menyebabkan jenis NPD ini memang jauh lebih severe yang malignant ini kemudian yang pertama anti-social personal disorder kemudian tentunya NPD itu sendiri yang saya sudah jelaskan di video yang judulnya perilaku NPD jadi sifatnya disorder-nya overlapping kemudian yang ketiga nah ini yang memang spesifik banget kenapa dikategorikan sebagai malignant mereka punya sadism disorder itu sadism disorder itu biasanya disorder yang sadism ini trait-nya itu masuk ke dalam empat physical verbal physical atau secara fisik verbal kata-kata ucapan secara mental dan emosional nah sadism disorder ini seperti apa nah itu kemarahan yang membabi buta emosi yang meluap-luap anger kemudian bisa menyakiti secara fisik mendorong menampar menendang memukul dan juga membuat korban sampai tergerus safe esteemnya makanya juga masuk ke dalam abuse secara mental dan emosional seperti itu jadi trait ini benar-benar melengkapi keparahan dari malignant NPD itu sendiri dan yang kemudian yang terakhir yang keempat nah ini juga hal baru mereka sebagian besar memiliki paranoia disorder nah paranoia ini gimana ya mereka tuh pola pemikirannya selalu mengarah ke ketidakpercayaan yang irasional sehingga apa mencurigai orang lain orang lain gak ngapa-ngapain tapi dirinya kayak merasa diserang gitu kalian pernah gak ngerasa bahwa ketika kita memiliki rasa tidak percaya pasti kita defensif nah bayangkan saja kalau terus-terusan 24 jam kita merasa seperti itu kita ibaratnya paranoia gitu kayak ketakutan gak penting defensif dan juga berpikir negative thinking terus nah langkah lalahnya kan kalau orang yang kayak gitu ibaratnya kita akan timbul watak defensif yang berlebihan kita juga sering ngomong bahwa oh ini orangnya sulit nah kalau udah punya paranoia disorder ya pasti orangnya sulit sensitif sulit menendam menyimpen nosuk dari belakang nah itu termasuk salah satu disorder yang memang melengkapi dari malignan NPD ini mereka itu dengan paranoia merasa seperti korban merasa tidak dimengerti dipojokkan merasa asing sulit percaya sama orang cemas dan ya tentunya dari semua disorder ini mengakibatkan mereka sulit untuk membina hubungan dengan orang lain kemudian kita masuk ke kesimpulan kesimpulannya itu malignan NPD adalah jenis NPD yang sangat severe yang memang memiliki kecenderungan overlapping dengan disorder lainnya antisocial personality disorder narcissistic personality disorder atau NPD itu sendiri kemudian sadistic threat disorder dan yang terakhir yang itu paranoia disorder memang tidak semua NPD memiliki disorder lainnya overlapping yang sejenis malignan ini sehingga memang malignan ini bisa dibilang jumlahnya lebih sedikit lebih langka dan efek damage atau kerusakan yang dia timbulkan jauh lebih besar dari jenis NPD lain seperti covert atau exibionis kalau misalkan kalian mengalami atau berhubungan dengan orang-orang yang memiliki gejala atau ciri-ciri dari malignan NPD tidak ada pilihan lain siapapun itu bahkan anggota keluarga pun mungkin atau pacar apalagi kasih asmara langsung sebaiknya siapkan exit strategi yang matang karena bisa membahayakan korban dengan damage yang sangat besar semoga video ini bermanfaat dan kalau masih mau diskusi sama saya bisa disini sampai jumpa di video selanjutnya thank you selamat menikmati